Isi konten perdana Lesti Kejora dan Rizky Bilar di Youtube Leslar Bocor. Fans auto hapus. Penasaran dengan info selengkapnya? Saksikan di Femm Frame. Hai, kembali lagi dengan aku Jahe. Channel Youtube Leslar in Entertainment sempat vakum setelah kasus KDRT. Sekitar 4 bulan tidak ada konten baru selain itu dikabarkan jika Leslar in Entertainment bubar. Namun beredar kabar jika Leslar in Entertainment akan aktif lagi. Kabarnya tim Leslar in Entertainment membuat konten vlog perdana Lesti Kejora dan Rizky Bilar usai heboh KDRT. Vlog itu terkait kebersamaannya dengan Muhammad Leslar Al-Fatih atau baby Leslar anaknya. Dikutip dari banjarmasinpost.co.id penyebab terekam percakapan direct message salah satu akun fastbase dengan Rizky Bilar. Dalam percakapan itu Bilar meminta akun sabotoying underscore Leslar untuk menghapus salah satu foto. Ternyata foto itu bagian dari konten Youtube yang akan dirilis. Akun tersebut langsung menghapus foto yang dimaksud Bilar. Dia memohon maaf hingga meminta izin Bilar untuk memposting permintaan maaf lewat DM. Bilar lantas mengiakannya. Itu tadi info selok dari kami. Jangan lupa klik tombol subscribe, komen, dan like-nya. Bye-bye! Terima kasih.